Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus Sekali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal Soal latihan ujian tengah semester atau UTS Atau istilah yang sekarang adalah PTS Penilaian tengah semester Untuk matematika kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013 tentunya Nah sebelum dilanjut silahkan Teman-teman yang belum subscribe Untuk subscribe dulu Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Dan bagi yang sudah subscribe Soal Bagus usapkan banyak terima kasih Baik soal-soal ini terdiri dari Soal pilihan ganda isian dan SI Oke silahkan disimak sampai selesai ya teman-teman Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat kita semuanya Oke langsung saja nomor 1 Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D Pada jawaban yang paling benar Ini ada penjumlahan ya Penjumlahan 2 per 7 Ditambah 3 per 5 Nah ini kita samakan penyebutnya Maka jadi Ya KPK 7 dan 5 adalah 35 35 Oke 35 dibagi 7 Dapat 5 5 dikali 2 10 30 35 dibagi 5 Dapat 7 7 dikali 3 21 Maka 10 ditambah 21 Hasilnya 31 Di per 35 Ada 31 Nah B jawabannya Nomor 2 Hasil dari penjumlahan 6 per 11 ditambah 7 per 15 adalah Baik untuk soal ini Kita akan rubah dulu Untuk persentasenya menjadi pecahan ya 6 per 11 Ditambah 75 Per 100 Dan kita sederhanakan 6 per 11 Ditambah Ini masing-masing kita bagi 25 Maka EPB ya EPB dari 75 dan 100 itu 25 Maka 75 75 Dibagi 25 Dapat 3 Dan 100 Dibagi 25 Dapat 4 Maka Didapat 3 per 4 Sama dengan Ya samakan penyebut Menjadi 44 ya KPK S Kurang lurus Kita Ke sebelah sini saja Pindah Jadi 6 Per 11 Ditambah 3 per 4 Samakan penyebut Mencari KPK Dari 11 dan 4 Maka didapat 44 44 44 Dibagi 11 Dapat 4 Sebentar Ada kesalahan Ada Microsoft Office Baik Kita ulang 6 Per 11 Tambah 3 Per 4 Maka Dicari KPK Dapat 44 Ya 44 44 Dibagi 11 Dapat 4 4 dikali 6 24 44 Dibagi 4 Dapat 11 11 Dikali 3 33 Maka 24 Ditambah 33 Adalah 57 Per 44 Atau Sama juga Dengan 1 Kali 44 14 Ditambah 13 1 13 Per 44 Maka jawabannya Adalah A Kemudian Nomor 3 Hasil Hasil Dari 13 Per 4 Dikurang 1,15 Adalah Oke Kita lihat Disini Jawabannya Desimal Maka Pecahan Ini Kita ubah Jadi Desimal 1 3 Per 4 Itu adalah 0,75 Dikurang 1 Per 1,15 Sama Sama Dengan 1,75 Dikurang 1,15 5 Dikurang 5 0 7 Kurang 1 6 1 0 0 0,6 Jawabannya 0,6 C Jawabannya Nomor 4 Hasil Dari 2 2 Per 3 Tambah 2 Per 4 Tambah 1 Per 6 Oke Kita Jumlahkan Kita kurangkan 2 Kita cari Penyebutnya Dari 3 Pecahan Ini Orang Oke 3 4 6 Maka KPK Dari 3 4 Dan 6 Adalah 12 Oke 12 12 Baik 12 Dibagi 3 Dapat 4 4 Kali 2 8 12 Dibagi 4 Dapat 3 3 Kali 2 6 12 Dibagi 6 Dapat 2 2 Kali 1 2 Maka 8 Dikurang 6 Itu 2 2 Dikurang 2 0 Ini 2 0 Dibagi 2 12 Sama Dengan 0 Berarti 2 Jawabannya Nomor 4 Jawabannya Adalah D Lanjut Ke Nomor 5 Kita Langsung Jumlahkan Dan Kurangkan Dan Dicari Penyebutnya Maka KPK Dari 5 4 Dan 10 Adalah Adalah Ya 20 20 20 Dibagi 5 Dapat 4 4 Kali 28 20 Dibagi 4 Dapat 5 5 Dikali 2 10 10 20 Dibagi 10 Dapat 2 2 Dikali 5 2 Dikali 5 2 Dikali 15 30 30 Maka Kita Dapat Nah ini Ada Yang harus Dirubah Bawa Bawa Dulu 3 8 Per 20 Ditambah 3 10 Per 20 Dikurang Ini 1 1 10 Per 20 Ya 1 Dikali 20 20 Tambah 10 30 Baru Bisa Dikurang Oke 3 Ditambah 3 6 6 Dikurang 1 5 5 5 8 Ditambah 10 18 18 Dikurang 10 8 5 8 Per 20 Maka Bisa Disederhanakan Kembali 5 8 Per 20 Disederhanakan Menjadi 5 Oke Ini Sama-sama Kita Bagi 4 Dibagi 4 8 Dibagi 4 Dapat 2 20 Dibagi 4 Dapat 5 Maka Jawabannya Adalah 5 2 Per 5 5 2 Per 5 A Jawabannya Kemudian Nomor 6 Hasil Perkalian Dari 4 Per 9 Dikali 3 Per 12 Adalah 4 Dikali 3 12 9 Dikali 12 9 Kali 10 Itu 90 Kita Ditambah 9 Kali 2 18 108 Menurut Tidak 12 Dikali 9 9 Kali 2 18 19 8 Oke Kita Sederhanakan Kita Sederhanakan Maka Dapat Dapat 12 Ini Dapatnya 1 1 Per 9 Benar 1 Per 9 12 Dua Dua Dibagi 12 108 Dibagi 12 Dapat 9 Karena 9 Kali 12 108 Maka Jawabannya 1 Per 9 Nomor 7 Baik Lanjutnya Untuk Nomor 7 Ini ada 2,5 Dikali 22 Per 7 Maka Langsung saja Kita Rubah 2,5 Jadi 25 Per 10 Ya Karena 1 10 Kemudian 2 Kali 7 14 Tama 2 16 16 Per 7 Sama Dengan 25 Dikali 16 Itu 400 Ya Di Per 10 Kali 7 70 400 Kita Sederhanakan Corat Aja Nol Jadi 40 Per 7 Maka Kita Sederhanakan Menjadi Bilangan Campuran 40 Dibagi 7 Dapat 5 5 Dikali 7 35 Tambah 5 Jadi 5 5 Per 7 D Jawabannya Kemudian Nomor 8 3 2 Per 5 Dibagi 5 5 Per 10 Berarti Kita Rubah Jadi Pecahan Biasa 3 Dikali 5 15 Ditambah 2 17 17 Per 5 Dikali Jatuhnya 5 Kali 10 50 50 Tambah 5 55 55 Per 10 Berarti 10 Per 55 Sama Dengan 170 70 Per 55 Dikali 55 Kita Kali Sini Supaya Lebih Cepat 5 Kali 5 25 5 Bawa 2 5 Kali 5 25 Tambah 2 27 27 25 Sama Dengan Baik Kita Sedanakan Ini Kita Bagi 5 1 70 Dibagi 5 Masing Dibagi 5 Ya Ini Juga Dibagi 5 Berarti 17 8 34 Per 275 Ini Ya 25 Dikali 55 275 Berarti 275 Dibagi 5 Sama 50 55 Jawabannya 34 Per 55 34 Per 55 Nah Ini D Jawabannya Kemudian Nomor 9 Kemudian Untuk Nomor 9 Ini 12 Persen Dibagi 22 Per 5 Oke Kita Rubah Ini Jadi Pecahan Ya Pecahan Biasa 12 Persen Berarti 12 Per 100 Dibagi 22 Per 5 2 Kali 5 10 10 Tambah 2 12 12 Per 5 Sama Dengan 12 Per 100 Dikali 5 Per 12 Sama Dengan Ini 12 Sama 0 2 Sama 200 12 Kali 5 60 Lanjut Di sini Ini 16 Eh 60 Per 1200 Kita Sederhanakan Ini 60 Dibagi 60 Dua-duanya Dua-duanya Dibagi 60 Sama Dengan 1 12 Dibagi 6 Dapat 2 Ya Kemudian Coret Kemudian Coret Nolnya 1 1 Per 20 1 Per 20 Sama Dengan Berarti 1 Dibagi 20 1 Dibagi 20 Tidak Bisa Tambahin 0 0 Komah 10 Masih Belum Bisa Tambahin 0 Lagi 0 100 Bagi 20 Dapat 5 5 Kali 20 100 Berarti 0 0 5 Jawabannya 0 0 0 5 Oh Tidak Ada Jawabannya Ini Harusnya 0 Kali Ya C Ini 0 0 5 Ya Ini Jawabannya Tidak Ada Jadi C Ini Yang Mirip Yang Dekat Salah Nulis Berarti 0 0 5 Dan Untuk Nomor 10 Jika N Sama Dengan 12 Persen Dibagi 2 2 N Sama Dengan 12 Persen Dibagi 2 2 5 Ini Sama Sama Nomor 9 Maka Nilai N Ini Jawabannya 1 Per 20 Gitu Oke Lanjut Nih Nomor 1 1 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10